Intro Menyambut masa liburan sekolah, Gandaria City mengundang para personil high five untuk menghibur para pengunjung. Ah! Yes, program TV di Australia yang sangat digandrungi anak-anak ini akhirnya hadir di Jakarta. Steven Nicholson, Lauren Brandt, Dayun Sung, Mary Laskaris, and Antley Melham yang merupakan para case high five ini menyapa langsung para penggemarnya. Acara ini merupakan mall show pertama high five di Indonesia loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Making Music, Ready or Not, Happy Monster Dance, dan Some Kind of Wonderful. High Fives juga berinteraksi dengan para penonton lewat permainan petak umpet dalam ragu Ready or Not. Sebagai imbalan untuk para pengunjung Gandaria City yang setia, semua penonton yang belanja di Gandaria City mendapatkan kesempatan berfoto bersama para pemain High Five dan juga berhak membawa pulang poster originalnya High Five. Pokoknya, para pengunjung benar-benar dimanjakan deh. Puas, suas, suas, suas. Gimana? Bagus. Bagus, yuk. Bagus. Kalau saya bilang, menarik ya, daripada jauh-jauh nonton di luar negeri, disini datengin pertama kali. Keren banget, bagus banget, meriah banget, bikin happy. Bener gak? Iya. Bagus. Bagus. Gimana? Sosial. Senang ya? Senang. Meskipun program TV ini ada di Australia, anak-anak Indonesia tetap bisa menyaksikan lewat TV kabel di rumah. Gak heran mereka hafal dan ngefans sama semua pemainnya. Siapa? Aku Lauren Grant. Lauren juga. Lauren juga. Steve. Siapa? Steven. Steve. Yang cowok? Lauren sama Diane. You? Lauren sama Diane. Oh, same. And Steve. Oh, and Stevie. Mommy, everyone. And they guys searching. Kedatangan High Five memang membuat liburan semakin seru ya. Sekian kunjungan Top Kids ke acara High Five Wonderful di main antrium Gandaria City. Selamat berlibur! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!